Kabar mengenai adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas mendapat penolakan dari Amerika Serikat. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dikabarkan akan bertemu dengan pemimpin Israel pada hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Namun, Amerika Serikat tak setuju dengan hal tersebut dikarenakan mereka takut. Hal ini justru akan menjadi pemerang bagi Israel. Hal tersebut disampaikan oleh Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gerung Putih John Kirby. Menurutnya, apabila gencatan senjata dilakukan, maka bisa berpotensi membuat Hamas memiliki cukup waktu dalam melancarkan serangan ke Israel. Namun, Kirby membantah Amerika Serikat tidak sejalan dengan negara-negara barat dalam aksi gencatan senjata. Sebab menurutnya masih ada delapan tawanan Amerika Serikat yang diperkirakan ditahan di jalur Gaza. Diketahui, Menteri Luar Negeri Inggris dan juga Jerman baru-baru ini mengumumkan perlunya gencatan senjata di jalur Gaza, mengingat jumlah korban dari masyarakat sipil di Gaza terus bertambah hingga mencapai hampir 20 ribu orang. Mereka kemudian mendesak agar kesepakatan gencatan senjata ini untuk segera dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!